News Highlight Setelah menikah pada bulan Februari 2019 lalu Syahrini dan Reno Badak diketahui tengah menikmati masa-masa indahnya sebagai sepasang suami istri Bahkan pernikahan kedua yang dilaksanakan di negeri Sakura, Jepang itu sempat menimbulkan pertanyaan besar di benak publik Pasalnya, sebelum menikah, hubungan keduanya hampir tak pernah tercium oleh media sedikitpun Namun akhir-akhir ini, fakta baru justru terkuat terkait kapan waktu keduanya mulai menjalin asmara Melalui unggahan Syahrini yang beredar di jagad dunia maya Lantun sesuatu itu terciduk menggah kebersamaannya dengan Reno dengan keterangan yang dianggap janggal Wanita 37 tahun itu terlihat menuliskan keterangan di foto tersebut Soal momen kebersamaannya dengan Reno pada Januari 2018 Unggahan yang beredar di akun gosip tersebut lantas menimbulkan seributan datanya besar di benak publik Banyak yang mempertanyakan kejanggalan dari unggahannya tersebut Pasalnya, jika benar Syahrini sudah memiliki keintiman dalam hubungan bersama Reno sejak Januari 2018 Sama saja itu benar keduanya sudah dekat saat Reno dan Luna Maya masih berpacaran Mengetahui hashtag yang ditulisnya mengundang banyak pertanyaan Secepat mungkin Syahrini akhirnya mengedit keterangan tersebut Yang awalnya, hashtag When in Japan Januari 2018 Namun diubah oleh Syahrini menjadi hashtag When in Japan 2018 Masih jelas teringat kecelakaan yang dialami oleh pesinetron muda Jelankar beberapa waktu lalu Yang membuatnya harus menjalani serangkaian perawatan hingga operasi tempurung kepala Sempat berada dalam kondisi kritis Akhirnya pria 24 tahun itu bisa kembali tersenyum setelah sempat tak sadarkan diri Meski dengan keadaan kepala yang masih dalam balutan perban Dilan mengaku kondisinya makin membaik Bukan itu saja, dirinya pun mulai fokus untuk mengembalikan performa tubuhnya Dan siap untuk kembali jalani syuting Tentu, kesembuhan Dilan tak lepas dari dukungan orang-orang terdekatnya Jan Etes, cucu presiden Joko Widodo, sebentar lagi akan memiliki seorang adik Menurut kabar yang beredar, pertengahan November ini, selfie Ananda, Ibunda Jan Etes diprediksi melahirkan anak keduanya Bahkan sang suami Gibran Raka Buming pun mengaku sudah mengetahui jenis kelamin anak keduanya Kepada pewarta, putra sulung dari orang nomor satu di Indonesia itu Mengatakan jika anak keduanya berjenis kelamin perempuan Tak hanya itu, Gibran pun mengukapkan bahwa dalam lok dekat ini, istrinya itu akan segera melahirkan anak keduanya Namun dirinya tetap enggan menyebutkan tanggal pasti kelahiran calon adik Jan Etes Ada pun proses persalinan, akan dilakukan di salah satu rumah sakiti kota Solo, tempat kelahirannya dulu Seolah sudah yakin dengan pilihannya dalam menjalin hubungan bersama sosok bule asal Perancis Nikita Mirzadi justru dikabarkan kembali menelan pil pahit terkait kandasnya hubungan yang sudah terjalin Fakta baru yang cukup mengejutkan itu, keluar langsung dari mulut sahabatnya Bili Syahputra Ketika ditemui oleh awak media, adik dari Almarhum Olga Syahputra itu mengungkapkan Jika sahabatnya itu sudah tidak lagi bersama dan memulangkan pria bule itu ke negeri asalnya Selain itu, Bili juga mengungkapkan bahwa wasanya wanita yang kerap disapan nyai itu sudah menjalin kedekatan dengan laki-laki warga negara asing yang baru Kendati demikian, artis kelahiran Jakarta itu mengaku belum banyak mengetahui tentang sosok kekasih baru dari sahabatnya tersebut Namun, dirinya kembali memastikan jika Nikita memang menjalin hubungan dengan warga negara asing lain Terima kasih telah menonton!